Pemirsa Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Batanghari kembali membekuk dua pelaku pengedaran narkotika jenis sabu. Kedua pelaku tersebut bernama Surib Trianto dan Apri Buyulianto. Beginilah suasana saat penggerobakan bandar narkotika diketahui jenis sabu tersebut. Perlihat anggota BNN Batanghari sempat memperkenalkan diri di hadapan RT-9 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari sebelum melakukan pengeledahan terhadap pelaku. Usai memperkenalkan diri, anggota BNN langsung memeriksa tas pinggang berwarna merah. Benar saja dalam pengeledahan tersebut, anggota BNN mendapatkan empat paket sabu dalam jumlah besar. Kedua tersangka Surib Trianto dan Apri Buyulianto tidak berkutik usai BNN mendapatkan barang haram tersebut. Kepala BNN Kabupaten Batanghari AKB P. Zuhairi mengatakan, beraul informasi dari warga setempat adanya peredaran narkoba di sekitaran TKP, kemudian pihak BNN langsung bergerak cepat melakukan pengerebekan. BNN Kabupaten Batanghari berhasil mengamankan bukti sabu sebanyak empat paket besar dan satu paket sedang. Sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat berkisar 42 gram yang bernilai puluhan juta rupiah. Selain itu, BNN Kabupaten Batanghari juga mengamankan barang bukti lainnya berupa tiga unit handphone Android, dibangan digital dan uang sebesar 650 ribu rupiah, diketahui kedua tersangka ini juga merupakan pelaku illegal drilling di Bungku. Tepatnya di hari kemis kemarin, berdasarkan laporan dari masyarakat, ada warga di RT-09, BNN Kabupaten Bajubang, itu melakukan transaksi peredaran narkoba yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit pemberantasan BNN Kabupaten Batanghari. Sekitar pukul 23, Tepatnya di rumah saudara ST yang melahirnya di Lamongan 35 tahun, itu kita amankan paket besar ada lima kantong, sebenarnya ada enam kantong tapi yang sudah terjual ada satu kantong setengah, kita amankan ada lima kantong paket besar dari saudara ST ini, diduga sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 114-2, pasal 132-1, dan pasal 112-2, subsair pasal 132-1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan ancaman maksimal hukuman mati. Jony Firdaus, Jek TV, melaporkan.